Halo kawan-kawan semua Welcome to my channel Charles Kastung Hari ini saya akan bawa Anda semua untuk pergi ke sebuah Kedai Gunting yang paling murah dan paling legend di kudat yaitu Kedai Gunting Kami Boleh Nah ini adalah kehadapan Kedai Gunting Kami Boleh Inilah Kedai Gunting Pertama Bumi Putra di daerah kudat yang bertahan dari tahun 1991 sehingga sekarang dia masih lagi bertahan sebagai tukang gunting dia ini dianggap sebagai tukang gunting legend karena sudah berpengalaman dan masih bertahan sampai sekarang harganya juga sangat murah dan berpatutan inilah dia inilah dia tauki tukang gunting kita boleh sesiapa anda yang mau bergunting di kudat silalah datang ke Kedai Gunting Kami Boleh dia ini senang di Rudi ya kepada kawan-kawan semua yang baru pertama datang ke kudat mungkin ada di antara kawan-kawan semua yang tertanya-tanya karena apabila kita masuk saja di tempat Kedai Gunting ini kita akan menemukan banyak benda-benda yang agak pelik di dalam milik Kedai Gunting ini karena bukan saja pemilik Kedai Gunting ini menjalankan perniagaan Kedai Gunting minyak jam tapi dia juga mempamerkan berbagai-bagai jenis barangan antik maksudnya barang yang lama-lama seperti yang kita lihat sekarang ini kan terdapatnya gembar-gembar pemimpin minyak jam antik terdapatnya jam-jam ini yang istimewanya itu lukisan-lukisan sijil-sijil pemerintah yang dulu seperti mana yang kita nampak sekarang ini ini adalah gambar ketua menteri sahabat yang mudah umur yaitu oleh Reham Tun Dato' Haji Mustafa seperti yang kita nampak sekarang yang berbaju biru itulah pemilik Kedai Gunting ini saya gambar itu Kedai Gunting ini ialah menyimpan hazanah-hazanah yang Kedai Gunting yang lakukan dahulu seperti yang kita nampak sekarang ini disana juga ada bot ke apa ketua terahunya bot ini juga diperbuat oleh kawan-kawannya dan dia beli untuk disimpan di dalam kedainya jadi ini boleh dikatakan Kedai Gunting ini merupakan satu tempat galeri ataupun mezium semua sangat banyak barang-barang yang dahulu masih disimpannya dan setelah difahamkan bahwa radio-radio yang terdapat di sini seperti yang di atas itu kalau dikasih bunyi dia masih berfungsi jam-jam juga masih berfungsi seperti yang kita nampak masih lagi bergoyang ada itu jam masih bergoyang jadi masih hidup lagi itu jam dan ini ada pemadam api juga beskal pun ada ini beskal ini yang orang cakap 28 punya dan 26 punya seksopon juga ada di atas sana yang piramli punya seksopon lagi itu saya rasa ini lama punya ini dia kustomosnya sedang bergumpli kustomos cakap kasih syukur habis cukur habis di belakang di belakang sebagian yang paling cakap panas sekarang ini panas jadi murah dan pandai dan cepat nomor 1 punya guntingan lainnya sukatan nomor 1 seperti mana kita nampak toki dia sedang menggunting dia begitu keliti dan dia sangat berpengalaman maklumlah kalau 20 tahun sudah sebagai tukang gunting setiap kepala dia sudah faham bagaimana bentuknya dan ini adalah sepupunya saudaranya juga turut menolong membantu dia untuk kerja di dalam bidang tukang gunting dia juga ini berpengalaman sebab dia juga saya tahu itu juga guntingnya ada lagi customer yang baru datang ini tukang gunting ini mempunyai pelanggan yang tersendiri kalau saya tidak silap hari dia melatakan bahwa dia mempunyai 300 pelanggan tetap yang memang kelambar bergunting tetap di kedai ini jadi berarti dia tidak payah mencari pelanggan lagi dan pelanggan pelanggannya juga ini termasuk saya sendiri saya juga sentiasa bergunting di kedai kedai ini karena apa yang saya suka apabila apabila saya datang saja bergunting saya tidak payah lagi cakap begini sebab kepala saya yang bulat ini dia sudah tahu bagaimana saya datang saja saya duduk dan dia gunting selepas itu 5 minit sudah habis jadi cepat bayarannya bayaran untuk menggunting disini tidaklah mahal paling murah untuk pengetahuan kawan-kawan semua kedai ini adalah mempunyai penghawat di maun dan disitu adalah harganya orang orang dewasa hanya 10 ringgit untuk bergunting beliar maja baru 8 ringgit kanak-kanak ada 6 ringgit dan kalau cukup janggut 4 ringgit saja ini paling murah disambang inilah kedai gunting yang paling murah paling legend dan paling pandai menggunting berpengalaman ini ada ikon walaupun dia mempunyai ikon tapi harganya sangat murah cermin juga pun antik kamu tinggung gong juga ada lampu ini oke sebagai bukti adakah lampu ini berfungsi atau ini orang cakap lampu ini lampu pump ini yang pakai minyak saya suruh dia kasih hidup bagaimana boleh hidup itu lampu pohon itu oke sekarang sudah hidup hidup sudah menyalak sudah ini lampu berarti semuanya berfungsi jam-jam semua berfungsi banyak sangat ini kalau kita tidak pernah melihat jam-jam dinding jam tangan yang lama bolehlah kita berkunjung di kedai ini karena disini terdapatnya bermacam-macam jenis barangan antik lama-lama yang masih disimpan radio-radio lama jam-jam lama ada lagi yang jam-jam besar itu kalau di jel itu 10 ribu mahal jam paling lama itu sorry ya sebab saya mengambal ada goyang sikit itu adalah lysine untuk pembantuknya surat keterangan bahwa mereka ini bertanggungan ini adalah sijil mereka mempunyai sijil dalam tukang gunting bukan sudah sijil tapi pemiliknya ini saya rasa dia mempunyai diploma dalam bidang gunting ini gambar alariah kum razak ini juga masih berfungsi saya sudah tes dia masih berfungsi ini radio antik tahun 50-an handphone-handphone ada dan saya puji pemilik ini mempunyai hobi yang tersendiri kamera dulu-dulu juga ada seperti yang kita nampak jamnya masih jam dinding masih bergoyang dia masih hidup pedigar bujang lakuk pun ada gambar juga semua yang terdapat di sini ialah barang-barang yang lama gambar-gambar yang lama yang mempunyai sumber sejarah yang sangat bermakna sekali ini dia gelas-gelas juga botol-botol juga yang lama-lama jadi pendeknya cerita kalau kita berkunjung di kandai gunting ini kita tidak menyesal karena di samping menggunting dengan harga yang murah kita juga dapat menjamu selera bukan menjamu selera makan tapi kita dapat menikmati mata kita sejuk memandang sebab kita dapat melihat barang-barang dahulu yang disimpan ini adalah gambar Arlaria Ham Ketua Menteri Pertama Atun Batu Haji Mustafa yang masih disimpan dengan rapi disk-disk juga ada Coca-Cola yang dahulu ada juga banyak sangat gambar-gambar yang terdapat di sini bukan saja gambar benda-benda yang dahulu dia simpan orangnya ini sangat peramah karena itulah dia banyak pelanggan dan dia masih bertahan sampai sekarang kalau dikira tahun 1991 sampai sekarang tahun 2020 bulan 12 sudah berapa lama ya lama sudah dan sekarang Tuan Tukang Genting sedang menggenting pelanggan ini saya rasa ala-ala sting dia punya pembantu pula menggunting remaja lain sikit style dia pokoknya mereka ini apa saja style yang disuka oleh pelanggan dia dapat menggunting dengan sempurna di samping kita menggunting kita juga dapat menyaksi melihat meneliti apa yang terdapat di dalam tempat salon ini jadi pokoknya kita tidak susah dan kita tidak rugi dan kita tidak menyesal seperti ini jadi itu saya kawan-kawan semua terutama saudara-saudara kita agar sokonglah perniagaan perbentatan supaya kita bersaing bersaing berniaga dengan rakan-rakan yang lain dan apabila kita dapat menyokong penyagaan kawan-kawan kita ini kita tidak dipandang orang cakap tidak pandai berdikari dan kita harus dipuji oleh orang lain mereka ini sangat beramah sekali dia tidak akan berhenti menggunting selagi kita ada komen kalau kita cakap sudah puas barulah mereka berhenti menggunting dia tidak terburu-buru tapi walaupun dia tidak terburu-buru tapi cepat dia menggunting ini adalah tampayan yang lama punya rim-rim pun ada tampayan yang lama sangat lama saya masih kecil ada sudah ini tampayan umur saya konsisten lagi tahun tampayan itu lebih lagi ini jensepone ada juga sangat banyak benda-benda yang antik di kedai pokoknya kedainya ini dipenuhi dengan benda-benda yang lama jadi itu adalah saya ada tanya dengan beliau kenapa dia suka kumpul barang-barang yang lama dia mengatakan bahwa bukan saja saya menggunti tapi tugas saya yang pertama menggunting dan kedua saya ingin memperlihat kepada orang apa yang terdapat di kedai saya ini dia cakap supaya sambil menggunting sambil melihat barang-barang yang lama jadi sejok mata memandang ini juga pengistirahan pengistiharan ini gambar siapa ya Abdullah Perdana Menteri dahulu Dr. Mahathir Musahitam pun ada nampaknya pelanggan ini syok sejajah menggunting ini ada pelanggan lagi yang lain datang pokoknya pelanggannya dalam satu hari tidak pandai putus masuk satu keluar satu siap satu ganti yang satu begitu tapi sebab dia mengguntingkan saya sudah kira tidak lama kalau dia cepat cepat menggunting dan orang itu mau cepat sebab dia ada kerja dan dia tidak masak dia boleh siap dalam lima minit ini gambar ala reham tun ala rezak perdana yang kita dahulu yang paling lama ini banyak banyak semua banyak jam di dalam madun itu ini kita pun syuk kalau minta untuk disini berhenti berhentikan dia juga ini oh iya itu oke kawan-kawan sekian saja channel pada hari ini jangan lupa sepong saya like share subscribe komen dan jangan lupa tekan tombolnya nah kan oke begini sudah tangannya dan kita dapat berjumpa di lain channel yang akan datang bye bye see you berjumpa Terima kasih.